Ibu-ibu terlihat gembira. Mereka sedang menantikan hasil tes. Coba kulihat. Oh, Tuhan! Aku hamil! Dan bayiku akan menjadi kaya selangin. Untukmu! Oh, yes! Bayiku akan punya banyak uang. Itu artinya aku mama yang kaya. Bagaimana denganku? Ah, aku tidak menemukannya. Aku buatkan diagnosis baru. Selesai. Ini dia, bunda. Oh, tidak. Tangkap. Hah? Apa? Aku hamil. Yay! Ah, sepertinya dia akan jadi bayi miskin. Aku tidak peduli. Yang penting aku punya bayi. Apa yang terjadi? Kamu tidak bisa membejarakanku. Aku hamil. Sungguh sial sekali. Setidaknya ada ranjang yang nyaman. Wah, ini empuk sekali. Oh-oh. Awas. Ah, peraninya kamu. Hah? Ini cuma kardus. Ini ranjangku. Dan orang miskin tidak bisa menggunakannya. Menjijikan. Dia tidak sopan. Akulah yang... Hah? Terang sekali. Wow. Pakaiannya bagus sekali. Aku tidak tahan dengan kemewahan ini. Ada mama kaya selangit. Apa? Aku tidak percaya. Panjaga? Kemarin? Kenapa, Bu? Buang untuk apa itu? Banyak sekali. Aku mau ranjang yang mewah. Tidak masalah. Sangat nyaman di sini. Hah? Kamu harus pergi dan cari ranjang yang lain. Akhirnya, hidup milikku. Dia menyemprotkan parfum mahal. Permisi. Bagaimana denganku? Mana ranjangku? Tampaknya sipir sedang mempersiapkannya. Di sini tempat tidur kamu. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa muat di sini? Lumayan. Matanya empuk. Hah? Aku benci ini. Tiga mama berada di penjara. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Oh, mama kelaparan. Iya, berikan makanan padaku. Apa makanannya? Hah? Cuma bubur? Hahaha. Itu makanan untuk orang miskin. Hah? Aku dapat bubur juga? Kamu pikir ini layak buatku? Hahaha. Dasar pecundang. Kau bisa memakai selangit mendapatkan makanan yang enak? Ini tidak adil. Hey, kenapa aku mendapatkan makanan yang menjijikan? Aku kasih kamu uang. Memakan aku makanan yang enak. Yikes. Mama lapar ketakutan. Wow, dia dapat burger. Aku sangat menginginkannya. Enak sekali. Makanannya membuatku iri. Hah? Apa yang dia bayar kali ini? Wow, dia dapat cemilan. Ini tidak bisa dipercaya. Aku mau juga. Menjaga? Apakah itu uang emas? Ini semua untukmu. Sekarang berikan padaku. Cake? Bahkan ini bukan hari ulang tahunnya. Dia sangat beruntuk. Oh, aku tahu. Oh, tidak. Uangnya robek. Apakah masih bisa dipakai? Ambil ini. Nah, tidak perlu. Beneran? Apa ini? Itu acar. Wah, sini. Aku ambil. Setelah coklat di burger, Mama Kaya mendapatkan makanan yang menarik. Huh, penasaran seperti apa rasanya? Aku tidak sanggup melihatnya. Yuck. Mama Kaya membuat burger Nutella. Astaga, perutku mual melihatnya makan seperti itu. Enak. Apa yang dilakukan Mama Kaya selangit? Iw. Udah nasihat di cake. Kenapa dia mendapatkan makanan yang aneh? Mama bokeh mendapatkan bubur da acar. Hah? Bau apa ini? Hah? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Kami juga mau. Ini kesempatanmu untuk jadi kaya, Mama bokeh. Hah? Kamu tidak mau uang? Oh, Mama bokeh sangat baik. Dia membagikan acaranya. Mari potong sama rata agar semua kebagian. Yeay. Sudah pasti mereka mencampurnya dengan makanan anehnya. Semoga rasanya enak. Rasanya enak. Kenapa para mama sibuk dengan hapenya masing-masing? Kecuali Mama bokeh. Hah? Auc. Air ketubanku pecah. Aku akan segera melahirkan. Oh, tidak. Para mama panik. Ini sakit. Ketuban Mama Kaya Selangit juga pecah. Apa? Mama Kaya juga? Tidak. Mereka akan melahirkan. Syukurlah ada dokter. Ambil uangku dan bantu aku melahirkan. Oke, oke. Tenang. Aku tidak tahan. Bantu aku doang. Oke, tolong hentikan. Dia yang pertama. Titik. Mama Kaya Selangit tidak nyerah. Dia merencanakan sesuatu. Apa ini? Dan deal. Selesai. Mama Kaya Selangit duluan. Dorong, Mama. Kamu bisa melakukannya. Yeay. Dia berhasil. Apakah kamu lihat? Bayinya dilumuri emas. Bagaimana bisa? Bagaimana denganku? Tolong. Tolong aku. Hei. Kemari. Apa yang kamu butuhkan, Mama? Oh, tidak, Mama. Dia bukan dokter. Aku bilang tidak. Sudah keluar. Aku penci darah. Akhirnya selesai. Bantu aku juga. Aku tidak bisa. Itu uang yang banyak. Sangat mudah untuk meyakinkan sipir. Ini dia. Oh, Tuhan. Sakit. Ini anakmu. Wow. Dia punya berlian. Akhirnya selesai. Eh, apa yang terjadi? Hah? Bayi? Tidak. Lihat para Mama dengan bayi kesayangan mereka. Wow. Para Mama sedang bermain dengan bayinya. Sungguh pemandangan yang indah. Baiklah, Nona-Nona. Saatnya membersihkan sel kalian. Hah? Aku lupa sesuatu. Ups. Aku akan kembali. Apa itu? Aku mau periksa. Iya. Tidak ada yang jaga. Apa? Itu mudah. Apa yang kamu rencanakan? Lihat saja. Ini semua tidak berguna. Kamu menghambur. Ada korang. Yah. Itu penemuan yang menarik. Ternyata Mama Bokeh membuat stroller untuk bayinya. Kemana troliku tadi? Tidak ada di sini. Aku akan membawa ini sendiri. Ups. Aku akan mendapatkan yang lebih keren. Oh, penasaran dari mana dia mendapatkan stroller? Kunci? Wow. Stroller si bayi kaya dibuat oleh Lamborghini. Ini sangat mahal. Dan lajunya seperti mobil balap. Kamu terlalu cepat. Rasanya seperti roller coaster. Kamu harus berhenti. Kamu melewati batas kecepatan. Oh-oh. Mama kaya dapat surat hilang. Ini tidak masuk akal. Kami harus menyita strollermu. Wow. Si bayi kaya tidak punya stroller lagi. Astaga. Kamu konyol sekali. Itu tidak sebanding dengan stroller bayiku. OMG. Apakah itu pengawal? Ayo, bayi. Lihat. Strollernya sangat lembut dan mewah. Apa itu? Tunggu. Remote. Itu keren sekali. Oh, ini terlalu cepat. Mama sangat menyukainya. Wow. Ini membuatku pusing. Lihat dia berputar. Hah? Kamu merusaknya? Oh, tidak. Pagi siapa itu? Kamu menabrak kakiku. Itu terlihat menyakitkan. Siapa kamu? Dan apa yang kamu lakukan? Pergi bawa strollernya. Menabrak sipir merupakan kesalah. Mama kaya tidak punya stroller lagi. Tolong. Kembalikan. Sepertinya Mama Bokeh punya ide. Tapi ini untuk orang miskin. Terserah. Tangan kupegel. Mama Bokeh baik sekali membagikan strollernya. Dan korannya tampak nyaman. Tapi bagus sekali melihat Mama bersama-sama. Untuk apa uang itu? Keren. Itu pesawat kertas. Apa ini? Wah. Manis ini. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Sepertinya menarik. Bisa kamu katakan rahasianya. Hahaha. Apa itu? Wow. Ini sebuah pengungkap penjenis kelamin bayi. Si Mama Kaya. Ayo letuskan. Wow. Konfetinnya banyak sekali. Apakah sedang turun salju? Itu keren sekali. Tunggu. Ada lagi. Apakah itu surat spesial? Hah. Biru artinya laki-laki. Yeay. Aku penasaran jenis kelamin anakku juga. Hmm. Apa yang bisa aku lakukan? Lihat. Ada kardus. Aku tahu. Apa yang dia lakukan sekarang? Lihat mereka kardus itu. Aku butuh bantuanmu. Tolong. Aku mau tahu jenis kelamin anakku. Ah. Baik. Mama senang sekali. Tapi bukan seperti ini cara pengungkapan jenis kelamin. Ini sulit sekali. Oke. Aku pilih yang kiri. Yeay. Coba lihat. Moneka yang mana? Perempuan? Oh. Putri kecilku. Pengungkapan jenis kelaminmu tidak sebanding dengan milikku. Tunggu. Dan lihat. Baik, Bu. Putri kecilku. Hah? Apa? Wow. Itu pinata unicorn. Ini adalah pengungkapan jenis kelamin bayi si mama kaya selangit. Hah? Apa itu? Sepertinya itu ide buruk. Bau sekali. Oh. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Ini prank yang berbahaya. Bye. Oke, mama. Kamu harus memecahkannya. Siap? Mulai. Oke. Aku siap. Wow. Ayo sedikit lagi. Terus, Kang. Dia berhasil. Tunggu. Ada yang tidak beres. Iuh. Kenapa bau sekali? Yes. Hahaha. Kasian, mama kaya selangit. Oh, tidak. Selanjutnya melengket. Ya, untungnya dia sudah bersiaga. Lap saja. Hah? Bau apa ini? Astaga. Aku tidak tahan. Ini bukan dari bayiku. Lalu bayi siapa? Hah? Mungkin itu si bayi mama kaya. Tapi sepertinya bukan dari dia juga. Hah? Bagaimana denganku mama kaya selangit? Iuh. Dia bau sekali. Astaga. Pasti dari susunya. Saatnya untuk mandi. Wow. Mama kaya sudah menyiapkannya. Ada beta bayi. Kebetulan sekali. Bahkan dia ada sabun dan sapu spesial. Apakah itu terbuat dari emas? Penasaran apakah mandi dengan air itu beneran bersih? Hmm. Bayiku wangi sekali. Tidak ada bau lagi. Mari pakai pop-up. Dia tampak bahagia. Kerja bagus, mama. Terserah. Aku harus memandikan bayiku juga. Wow. Itu beta bayi. Mama-mama tahu cara memanjakan bayi mereka. Bisakah mama kaya selangit menjadi mama yang baik? Wow. Dia juga punya sabun emas. Saya harus mencobanya. Tuangkan sedikit saja. Itu khusus untuk bayi kaya. Ups. Sudah cukup. Apalagi? Dia menuang emas yang banyak. Sempurna. Bayiku siap mandi. Sekar di sini dan di sini. Segar sekali. Ada popok emas juga. Bayi ini mendapatkan perlakuan istimewa. Saya yakin harganya melebihi rumahku. Aromanya wangi sekali. Bagaimana dengan mama bokeh? Ini gilirannya untuk memandikan bayi. Oh, kotak dan sebotol air. Eh, ini tidak akan berhasil. Apa yang harus kugunakan? Plastik ini cukup berguna. Sepertinya itu kotak. Tapi semuanya berguna bagi mama bokeh, bukan? Ayo. Dia mengantung plastik di tiang ranjang agar bisa tergantung dengan benar. Saatnya menuangkan air. Itu pemandian yang tidak asing. Mari masukkan bayinya. Untunglah tidak terlalu dingin. Sepertinya dia menyukainya. Ini membuatnya jadi mengantung. Ayo, anak bayi. Yeay, sudah selesai. Bayiku wangi sekali. Bukankah itu pintar? Dia menggunakan koran sebagai popong. Daun ulang. Horei. Kamu melakukan kerja yang bagus, mama. I love you. Para mama sedang bersantai. Terima kasih untuk batukan bersih. Ada yang mengantung. Wow. Perutmu besar sekali. Boleh aku pegang? Hah? Iya. Boleh. Mama tampak tidak nyaman. Sepertinya mama menendang. Mama bokeh merasa terganggu. Hah? Oh, lihat di sana. Hah? Apa itu? Apa yang mama bokeh sedang rencanakan? Ah. Oh-oh. Sebaiknya kamu waspada. Mama bokeh sedang merencanakan sesuatu. Yay. Ada banyak kawat. Ide yang pintar. Sekarang dia tidak akan menyentuh perutmu lagi. Ada dua mama di sel. Hai, bayi. Menyingkir. Kamu tidak boleh menyentuh perutnya. Untungnya dia punya pengawal. Dia menuju target selanjutnya. Hai. Kamu punya perut yang besar juga. Tunggu. Apa yang terjadi? Kenapa mereka memakai masker? Yikes. Itu gas tidur. Pasakan itu. Hahaha. Cepat sekali. Dia sudah mendapat pelajaran. Jangan mengganggu ibu-ibu. Wow. Ada banyak kado. Sepertinya itu untuk mama kaya. Saya penasaran apa di dalamnya. Ranjanya penuh dengan kotak emas. Biar aku buka yang ini dulu. Akhirnya. Pakaian yang aku inginkan buat anakku. Ada yang iri. Lihat betapa lucunya ini. Oke. Mari buka lagi. Aku beli banyak. Kenapa banyak sekali? OMG. Piyama untuk tidur. Bagus sekali. Pemakai selangit camburu. Tapi dia tidak akan membiarkan mereka tahu. Aku butuh pakaian bayi juga. Hmm. Oh. Aku punya ide. Pemakai selangit sedang merencanakan sesuatu. Saya penasaran siapa yang dia panggil. Sepertinya seru. Cepat. Tidak mungkin. Pemakai selangit memanggil desainer terkenal. Aku mau gunakan emas ini dan buatkan pakaian bayi untuk bayiku. Ini bakalan jadi pekerjaan yang keren. Mama menuntut banyak desainnya. Hampir selesai. Wow. Ini cantik sekali. Ada spesial outfit. Jadi mereka harus menyimpan di bantal mewah. Hah? Apa yang sedang dilakukan Mama bokeh? Oh tidak. Dia tampak konyol. Mama tidak membutuhkan desainer. Karena dia bisa melakukannya sendiri. Wow. Dia hebat dalam menjahit. Hampir selesai. Tada. Outfit yang keren. Hmm. Itu sangat burah. Itu lucu sekali. Sangat burah. Biarkan mereka, Mama bokeh. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Mama bokeh ingin belanja perlengkapan bayi. Tapi tidak ada banyak pilihan di penjara. Lihat. Ini ayunan yang bagus. Tapi 500 dolar. Oh. Tunggu. Aku punya uang. Oh, Mama. Itu tidak cukup. Wow. Mama kaya mendapatkan kado. Apa di dalamnya? Wow. Sepatunya bersinar. Ini edisi terpatas. Oke. Uang kotasnya. Wah. Kelap sekali. Dasar Mami kaya tidak sopan. Aku punya ide. Apa yang dilakukan Mama bokeh? Ini saatnya untuk melakukan kerajinan. Mama bokeh berniat untuk menyelesaikannya. Keren. Itu seperti bunga asli. Tambahkan lem. Dan selesai. Mama bokeh membuat ayunan. Dia sangat kreatif. Lucu sekali. Aku tinggal membeli ayunan. Dan aku lihat ketalongnya. Ada banyak pilihan. Oh, ada satu. Tapi itu sangat mahal. Eh, jangan khawatir. Mama kaya bisa membelinya. Cepat sekali kurirnya. Terima kasih, Pak Sipir. Dia menggunakan uang untuk sepray. Itu pasti sangat mahal. Mama kaya selangit tidak akan membiarkannya. Dia juga punya ayunan spesial. Pastaga. Itu tampak berat sekali. Aku tidak sabar ingin membukanya. Aku sangat capek. Sebentar. Aku harus memindahnya. Apa yang terjadi? Semoga tidak ada barang ilegal di situ. Uh-oh. Oke. Kamu bisa membukanya. Yes. Aku senang sekali. Ini ayunan emas. Itu aja. Perhatikan. Kamu harus menggunakan kacamata sebelum membukanya. Apa maksudnya? Apa? Ayo buka. Astaga. Itu cerah sekali. Sepertinya ayunannya terbuat dari matahari. Bagaimana bayi bisa tidur di situ?